Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di CryptoIn Selamat malam teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kita semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya Tanpa terkecuali teman-teman ya Keluarga-keluarganya, sukses semuanya Oke langsung saja ke malam ini teman-teman ya Spesial saya akan bahas Siba Oke, kemarin kayaknya Ya ya kemarin, kemarin kayaknya Saya bahas Siba terakhir apa enggak ya Lupa saya teman-teman Kali ini saya akan fokus ke pembakaran Siba Ke Siba Burn Karena akhir-akhir ini banyak teman-teman di luar sana yang Saya lihat ya army-army ya Siba army ini Taringnya mulai patah kali ya Tapi semoga enggak ya Karena berita-berita di luar banyak yang putus asa lah Apalagi di facebook ya Wow disitu hampir 50% ya Saya lihat sudah jadi sampahnya fooder ya Enggak usah lah jadi fooder teman-teman ya Nyangkut-nyangkut aja ya Apa lagi ya Holder-holder aja gitu loh teman-teman Enggak usah kita menjelekan token atau coin yang dulunya Kita puja-puja Karena saya anggota grup disitu juga Jadi saya tahu semua Oh orang-orang ini orang-orang ini kok tiba-tiba sudah bersebrangan gitu loh Tapi itu cuma di dalam Apa ya Bisa dibilang dalam komunitas cryptocurrency teman-teman ya Tapi untuk keseluruhan kita tetap berteman teman-teman ya Dan dari saya pun doa selalu terbaik buat kalian semua Oke Biasalah Ini cuma di masalah kripto Oke Enggak mau berlama-lama teman-teman ya Mungkin saya akan bikin ini agak singkat Karena saya tertarik dengan pembakaran Siba akhir-akhir ini Dan ada salah satu proyek Siba yang sudah berjalan ya Khusus pembakaran yaitu Siba Search ya Siba Search ini dibikin di luar dari Siba Bisa dibilang mungkin ya Dia bukan tim Siba Dia salah satu ini ya Bisa dibilang pengagum lah ya Tapi ini sangat bagus Dan ini bahaya sekali ya Bahaya dalam arti positif Oke saya langsung masuk ke beritanya teman-teman ya Biar gak lama-lama saya ngomong Oke dan langsung dari Watcher Guru teman-teman ya 60 juta Siba token ya Baru saja dibakar atau sudah dibakar lah ya 60 juta Siba token dibakar melalui pendapatan iklan Mesin pencari Siba atau Siba Search teman-teman Mungkin ya mungkin ini banyak yang mengatakan Sama lah seperti saya ini sedikit sekali ya 60 juta Siba itu sedikit sekali ya Kalau sekelas apa ya Sekelas pembakaran yang besar-besaran yang sering terjadi di Siba Saya rasa ini kecil sekali Tetapi teman-teman ya Ini akan berkelanjutan Karena ini seperti mesin ya Seperti bisa dibilang kayak website Atau intilah tempat Intilah yang gini Setiap orang searching atau apapun gitu Akan membakar Siba Nah ini jangka panjang gitu loh teman-teman Itu kenapa saya katakan Sudah bertambah lagi Project ya Siba untuk membakar gitu loh Kita langsung masuk ke beritanya teman-teman Oke bentar ya Masih di translate teman-teman Sabar sabar Oke 60 juta token Siba ini Dibakar melalui pendapatan iklan Mesin pencari Siba Oke Setelah berbulan-bulan ya Konsepualisasi gagasan Mr. Drain ya Mesin pencari Siba akhirnya terwujud pada November tahun lalu ya Ini sudah terwujud November tahun lalu Tetapi auditnya barusan ini Bahwa sudah sekitar 60 juta dibakar Seperti kebanyakan anggota dari angkat Dari Siba Army teman-teman ya Bahkan Drain masuk ke token ini Dengan harapan dan impian Untuk mencapai 1 cent Dan seterusnya Namun ketika dia menyadari bahwa Persediaan token yang beredar terlalu besar Dia masuk ke mode penelitiannya Dia IT lah orang IT ya Dan menghasilkan produk yang disebut di atas Atau dia Karena dia prihatin Siba ini susah naik nih Kalau Kalau cuma berharap dari Apa pembakaran yang biasa di share-share itu ya Ini harus dibantu gitu loh Makanya dia buat Salah satu alternatif ini Dia yang membuat Dia yang meng-create ini teman-teman Dan menurut saya ini wow ya Oke Selanjutnya Dalam manifesto mesin pencari Siba ya Drain mengklaim dua hal Satu proyek melalui pembakaran Dan memungkinkan Siba untuk mencapai 1 cent Dan lebih Oke ini prediksinya teman-teman ya Dengan alat yang dia gunakan Yang dia ciptakan itu ya Atau biasanya Biasanya ini sih Apa namanya Website ya seperti itu Dan kedua Itu akan dapat menghentikan Paus licik ya Jadi dia juga emosi sama Paus teman-teman Dari pencobaan memompah Dan membuang Siba Untuk keuntungan mereka sendiri Jadi dia Agak risih juga Sama lah kayak kita Ketika Paus muntah ya Yangkut lagi kita gitu loh Tapi ini menurut saya Gebrakan besar dari si Drain ini Sebuah langkah ke arah yang benar Beberapa hari yang lalu Pada tanggal 26 Januari Proyek tersebut melakukan pembakaran Untuk pertama kalinya Jadi dia Pertama kali hasilnya Itu di tanggal 26 kemarin Teman-teman ya Tapi ini proyek Sudah jadi di Bulan November Nah maksudnya seperti itu Seperti yang disorot di atas Proyek ini sangat berbeda Dari yang lain ya Karena menawarkan kepada Anggota Siba Army Produk baru Untuk digunakan saat Menghancurkan Siba Inu Untuk membakar ya Sesuai data dari Etherscan Siba Search Nama alat ini ya Membakar 60 juta Lebih ya 60 juta 700 Siba Senilai sedikit ya 1378 dolar ya Sekitar ya Sekitar 16-17 jutaan lah Kira-kira seperti itu Tapi teman-teman ya Minimal ini membantu ya Tapi ini pun gak puas dia ya Pada saat pembakaran Dikenakan biaya 0,002 Ether teman-teman Oke Pembakaran itu terutama Dilakukan pada streaming langsung Yang memamerkan Siba Search Yang mengungkapkan Penghasilan Google AdSense Mereka di rekening bank Yang kemudian mereka Transfer ke Coinbase Pro Sebelum membeli Dan membakar Siba Inu Oke Oke Setelah peristiwa Pembakaran itu Mr. Dran Merasa cukup lega Ya Dalam sebuah wawancara Dengan Planet Crypto Pendiri Sodi Apa sih baca ini Sodo NIM ya Itu dikutip mengatakan Kami masuk ke proyek ini Dengan sangat mengetahui Bahwa kami harus membuktikan diri Terlebih dahulu Sebelum daya tarik apapun Bisa terjadi Jadi sejujurnya Sedikit menyegarkan Karena itu juga berarti Akhirnya kesempatan Untuk mengistirahatkan Banyak food Ya Yang saya bilang dari awal Yang banyak orang yang coba Melemparkan kepada kami Jadi mereka akan Stop semua itulah ya Supaya Diem semua orang-orang Yang membawa food itu Makanya mereka akan Apa ya Mati-matian akan Memompah Siba ini Makanya gak Gak percuma sih Nge-hold ya Meskipun tidak memiliki Tujuan yang ditetapkan Untuk masa depan Mr. Dren mengatakan Siba Sears Akan mencapai tingkat Pendapatan yang serius Per bulan Dengan cukup cepat Nah ini Baru pertama maksudnya ya Kedepan pasti akan bagus Menurutnya Dia juga menegaskan Bahwa itu Membakar lebih dari 10 juta Ya Per bulan Hanya dalam beberapa bulan Oke Saya telah bekerja Dengan beberapa mesin Pencari kecil Terkemuka di masa lalu Atau Yang sudah berlalu ya Kemarin Proyek-proyeknya Kira-kira seperti itu Yang sekarang Jauh lebih besar Daripada mereka mulai Jadi ini Semacam penyegaran Menyusuri Gang ini lagi Jadi ini Permainan lamanya Sebelum dia juga Pernah melakukan Pembakaran-pembakaran Kecil Menciptakan alat-alat Pembakaran kecil Siba Search juga Memiliki aplikasi Android Dengan versi IOS Yang akan datang Dalam waktu dekat Jadi proyeknya Ada lagi teman-teman ya Seperti banyak proyek Yang sedang berjalan Di Siba Army Mr. Dern Menggambarkan Siba Search Sebagai proyek Berbasis komunitas Yang berharap Dapat menawarkan Lebih banyak manfaat Di masa depan Menjelaskan hal yang Sama tambahnya Akan ada giveaway Kesempatan bagi Siba Search Untuk membeli NFT Yang dibuat oleh Pendukung Siba Search Dan donasi amal Jadi Dia pun ya Dia pun Ini baru dibilang Holder yang betul-betul Apa ya Care ya Yang betul-betul Perhatian dengan Token Siba Karena apa Dia begitu yakin Karena Siba sudah Diterima di mana-mana Membuatnya juga Mengatakan Jika Siba mencapai 0,01 1 dolar Atau 1 sen Mereka akan mulai Membayar pendapatan Kepada pengguna Daripada membakarnya Oke Jadi akan Mereka akan memberikan Giveaway kepada Holder Kira-kira seperti itu Pada saat Persibah dipergangkan Pada harga ini Teman-teman ya Di harga sekarang Dan naik 3% Dalam jangka Waktu harian Jadi disini Kita bisa Lihat sendiri Teman-teman ya Mental-mental Holder Seperti ini ya Kalau dia Mungkin dia Nggak bermain Sosial media Jadi dia hanya Memberikan berita-berita Positif Oke Kira-kira seperti ini dulu Berita update Dari Shiba Untuk hari ini Semoga sehat Dan sukses Selalu buat kalian Semua teman-teman Selamat malam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati